Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Kembali lagi bersama saya Adit Sekarang kita ada di hari Senin tanggal 23 September 2024 Kita kembali lagi ke workshop Karoseri Adiputro Setelah sebelumnya kita ada libur weekend Nah siapa nih yang di weekend kemarin jalan-jalan naik jetbus 5 buatan Karoseri Adiputro Absen dulu ya di kolom komentar silahkan teman-teman sebutin Di weekend kemarin saya naik bis apa gitu ya di kolom komentar video ini Nah di video kali ini kita akan mereview armada terbaru yang sangat spesial Karena ini jauh-jauh datang dari Toraja Utara teman-teman Wah sebelum kita lihat unitnya Dengan spek yang spesial juga teman-teman Kita akan lihat dulu ada bis apa saja Di ruang finishing Karoseri Adiputro pada siang hari ini Yang pertama kita langsung disambut oleh satu PO yang legendaris Nah ini dia teman-teman PO Bineka Sangkuriang Hadir dengan bodi jetbus 5 MHD Sasisnya pun sasis terbaru teman-teman Yaitu Mercedes-Benz OH1626L Transmisi manual Euro 4 Livery-nya ciri khas banget ya teman-teman Ada panorama kota Kemudian paduan warnanya yang sangar Merah, putih, silver Terus ada warna hitam Wah gagah banget PO Bineka Sangkuriang Gak cuma ada satu ya teman-teman Ada banyak Ada berapa unit Dan kira-kira kapan rilisnya Stay tune pandangin terus konten-konten kami Selanjutnya disini Kita bergeser ke bodi yang lebih tinggi lagi Yaitu jetbus 5 SHD Single glass Nah ini secara spek Kalau kita lihat dari dashboardnya Ini seperti grup dari PO Efficiency TVD ya teman-teman Kira-kira milik PO siapa? Milik PO apa ya teman-teman ya? Silahkan tebak-tebakan jawab di kolom komentar Yang pasti sasisnya ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS Di sebelahnya kita bergeser pulau Ke pulau Sumatra Ada PO NPM Nah ikilah perusahaan Minang Yang kita semua tahu Sudah didirikan sebelum Indonesia merdeka Teman-teman Tahun 1937 Nah ini nomor lambungnya V101 Apakah ini menjadi armada terakhir Di kloter kali ini PO NPM Alhamdulillah ya sudah sampai 101 Hmm kita tunggu saja ya update selanjutnya Kemudian kita geser ke jetbus 5 SHD lagi teman-teman Kali ini yang varian double glass Ada PO Shakira Perdana tampil dengan warna hijau sage Yang yes teman-teman bisa lihat sendiri sangat memukau ya Jetbus 5 SHD double glass dengan sasis Hino RM280 ABS Keren 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 Nah kembali kita ke pulau Sumatra teman-teman Ada PO legendaris Yaitu PM Toh Teman-teman tahu gak nih Kepanjangan dari PM Toh Bahkan kalau saya lihat ini kayak ada Bahasa Apa ya Belanda atau apa sih teman-teman ya Di kepanjangannya ini luar biasa banget deh Semangat baru dari PO PM Toh Bersama jetbus 5 MHD Sasisnya sasis baru teman-teman Yaitu Mercedes-Benz OH1626L Transmisi manual Euro 4 Angin jetbus 5 di Pulau Sumatra Alhamdulillah Sampai saat ini masih sangat segar ya teman-teman Dan masih akan banyak yang dirilis dari karuseri Adiputro Untuk di Pulau Sumatra Jadi bersiaplah untuk menyambut Euphoria jetbus 5 di Pulau Sumatra Di sebelahnya kita berganti pulau lagi teman-teman Kita ke Pulau Bali Dan disini ada PO Sanjaya Kusuma Trans Hadir dengan 2 unit terbaru Dengan bodinya jetbus 5 MHD Medium Bass Ini versi yang short wheelbase Dari sasis Mercedes-Benz OH917 Euro 4 Eh kok OH? OF teman-teman ya Kalau OH itu letak mesinnya ada di belakang Nah ini letak mesinnya ada di depan Jadinya OF OF917 Euro 4 short wheelbase Kemudian kita balik lagi ke Pulau Jawa Tepatnya ke Malang lagi teman-teman Disini telah hadir 2 unit armada terbaru milik PO 27 Trans Nggak lain dan nggak bukan Dari PT Inspired Sinar Abadi Jetbus 5 SHD Single Glass Hino RM 280 ABS Yang kita semua sudah tahu dan bahkan kita sering bikin video trip reportnya ya teman-teman ya Wah ini kira-kira 2 unit terbarunya akan dijalankan di trayek mana ya dan apa julukannya ya Karena kita tahu PO 27 Trans ini selalu menyematkan nama julukan di setiap armadanya yang tentunya ada artinya teman-teman ya Luar biasa nih Kita tunggu rilisannya Nah kemudian ada satu PO dari Jakarta Ini PO U Trans Dan kabarnya ini adalah armada yang benar-benar fresh dari karoseri Adiputro ya Yang pertama di PO U Trans Yang sebelumnya U Trans ini mengambil armada dari bukan mengambil ya Membeli armada dari PO lain teman-teman Tentunya Jetbus 5 juga Nah sekarang ini yang fresh dari awal ya 0km teman-teman Dengan bodi Jetbus 5 MHD Sasisnya Hino RK 280 Euro 4 Nah di mana unit yang akan kita review Ada di sebelah sini teman-teman Di ujung ini dia Jetbus 5 MHD Milik PO Sewa Transport dari Toraja Utara Akan seperti apa detil-detilnya Mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Supaya nggak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa Like video ini Subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro Dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya Terima kasih telah menonton Nah teman-teman sekarang kita langsung saja review armada terbaru Milik PO Sewa Transport Armada terbarunya ini Menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Alias medium bus Buatan karoseri Adiputro Dengan sasis terbaru dari Mercedes-Benz Yaitu Mercedes-Benz OF 917 Short Wheel Base Karena kode sasisnya OF Jadi letak mesinnya ada di depan sini ya teman-teman Dan kalau kita lihat secara keseluruhan Ini elegan banget Di depannya Hanya ada warna silver Ketemu dengan warna hitam Yang continue sampai ke atas Jadi kesannya Medium bus ini kelihatan tinggi banget teman-teman Padahal tingginya ini hanya sekitar 3,4 meter Lebarnya 2,3 meter Dan panjangnya 8,5 meter Ya sekitar segitulah teman-teman Kemudian disini ada sticker kesayangan kita Tough Code D-0 Yang merupakan sistem proteksi anti-karat Yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro Mau itu mini bus Medium bus Sampai bus double decker Ya bus tingkat 2 pun ada Anti-karatnya Dan benefitnya ketika ada anti-karat Dari Tough Code D-0 Tentu saja ya Kita dapat menikmati bus ini Dengan lifetime yang lebih panjang Sehingga untuk perusahaan otobus Akan lebih cuan juga ya Kita lihat disini Bagian depannya Disini ada pintu depan Yang biasanya digunakan untuk akses keluar masuk ya Dan disini pintunya model sliding Kita bisa lihat di bagian tangganya Ini full LED ya teman-teman Jadi lebih safety lagi nih Untuk kita keluar masuk Kemudian ada pegangan tangan juga Ya Jadi bisa Nah keluar masuk dengan safety seperti ini Wah Ini Saya baru buka pintunya Interiornya ini langsung Wih Mewah banget Ini adalah Spek upgrade ya teman-teman Jadi di atas standar Nah ini luar biasa nih Sewa transport dari Toraja Utara Nah ini Gak seru Kalau kita bocorin Pas kita review eksterior Nanti kita akan Kasih lihat semuanya Ketika kita review interiornya ya teman-teman Kita tutup dulu Yang jelas disini benar-benar Spek mewah ya Dari dustboard Ada berlapis kulit Ada wood panel Dengan finishing yang glossy Dan lain-lainnya Penasaran kan? Sama Saya juga penasaran teman-teman Tunggu dulu ya Kita lihat disini Logo Mercedes-Benz Sebagai lambang kenyamanan Dan lambang Sebuah kendaraan yang safety ya teman-teman Dan didukung dengan Logo type Ya tulisan PO Bukan PO sih Pariwisata Yang didesain secara elegan Bentuknya huruf sambung seperti ini Elegan Terus kalau kita lihat Wah ini catnya Cat yang ini ya Metallic teman-teman ya Silver metallic Jadi kalau kita lihat di outdoor Saat ada sinar matahari Wah Menyala bosku Ini kita buka dulu Di bagian sini Ini ada ruang untuk aki Kemudian Ada dua ruang bagasi Yang disini Nah Wah ini kita bisa lihat ya Ada barang Jadi ketika kita Menggunakan Bis ini Teman-teman Tidak perlu ragu lagi Kalau misalnya Bawa koper ya Satu orang penumpang Bawa satu koper Itu bisa dimasukin semua ke sini Atau mungkin mau bawa oleh-oleh Yang banyak ya Berkarung-karung gitu ya Bisa dimasukkan ke bagasi sini Teman-teman Dan tak lupa Disini ada Jirigen AdBlue Nanti kita akan lihat Dimana sih Tanky AdBlue-nya Dan apa sih AdBlue itu Teman-teman ya Seperti ini bagasinya Dua ruang Luas Kemudian di belakangnya Ini polos ya Teman-teman Hanya ada pintu belakang Yang sampai Atas Jadi kita Lebih aman ya Saat keluar masuk Gak perlu takut ke jendot Wah Ini di pintunya juga Jendelanya pakai yang Spek mewah nih teman-teman Ini suka banget nih ya Dari Toraja Full Spek Papan atas Kemudian di belakangnya Ini juga masih polos Hanya ada bagasi Di sebelah sini Ini bisa kita buka Nah ini bagasinya Tembus ya Sampai ke Ujung kanan sana Kita lihat di belakangnya pun Polos juga Teman-teman Nih Benar-benar polos Yang ada hanya Star Transport Sewa Transportasi Wah ini teman-teman ya www.startransport.id Jadi kalau misalnya teman-teman Mau menggunakan Jasa Dari PO Sewa Transport Atau Star Transport Silahkan saja Klik Websitenya Udah terjamin teman-teman No tipu-tipu Hati-hati Kena modus penipuan Yang banyak di Google Maps Sekarang ya Ada nomor-nomor palsu Dan Ya Lebih safety Lebih aman Kita langsung Klik ke Websitenya aja Kemudian di bagian belakang sini Ada kamera parkir Yang berfungsi untuk saat mundur Ada sensor parkir Diffuser Dan pelindung bumper Jangan heran ya Kenapa Platnya D Delta ya Mungkin karena ini Ambil sasisnya dari Bandung Teman-teman Nah ini Bagasinya Kita bisa lihat Ada Partisi bro Disini bro Hahaha Ada partisi Kita biarkan dulu terbuka Untuk melihat Seberapa luas Bagasinya Lanjut disini Nah ini bagasi juga Teman-teman Wah Luas ya Nah ini Ini ada part-part asli Dari sasisnya Teman-teman Seperti Lampu Spion Bawaan sasis Ya Jangan heran Kenapa berserakan disini Karena memang Ketika satu bus ini Diproduksi Part-part aslinya ini Akan dicopot dulu ya Kemudian disimpan oleh Karoseria di Putro Dan ketika Akan dirilis Maka partnya Akan dikembalikan Nah Seperti ini Teman-teman ya Kita lanjut lagi Di Sebelah sini Ada Pintu darurat Ya Sebagai satu Fasilitas keamanan Yang wajib Ada Seperti ini Kemudian disini Ada ruang bagasi lagi Teman-teman Tapi disini Hanya satu ya Bagasinya Ya Di sebelah sini Untuk bagasi Kenapa Kenapa hanya satu Karena yang satu lagi Di sebelah sini Ini digunakan Untuk tempat Bahan bakar Ya Tengki bahan bakarnya Di sini Dan Ruang yang terakhir Di sebelah sini Ini adalah Tengki AdBlue Karena Bis ini Sudah mencapai Standar emisi Euro 4 Ya Makanya ada AdBlue Eh kebalik ya Ada AdBlue inilah Yang menyebabkan Bis ini mencapai Standar emisi Euro 4 Nah apa sih AdBlue Jadi AdBlue ini Adalah Cairan Yang terdiri Dari urea Dan air Purifikasi AdBlue ini Bekerja dengan Sistem SCR Alias Selective Kapaliktik Reduction Yang bekerja Dengan cara Disemprotkan Ya teman-teman Disemprotkan kemana Ke gas Hasil Pembakaran Mesinnya Disemprotkan CES Hup Ya Ketika disemprotkan Ureanya Akan berubah Menjadi Amonia Amonianya Akan mengubah Kadar NOX Satu zat yang berbahaya Bagi lingkungan Menjadi Nitrogen Dan air Makanya Kita bisa Mendapatkan Kualitas Emisi Yang lebih Baik lagi Wow Benefitnya banyak Banget ya Ketika kita naik bis ini Aman Nyaman Desainnya elegan Ramah lingkungan Dan untuk perusahaan Pastinya Cuan ya Teman-teman Oke Seperti ini Overall Bagian Eksteriornya Simple Makes Perfect Inilah Cerminannya Cerminan dari Pepata Simple Makes Perfect Sekarang kita akan lanjut Review bagian Interiornya Let's go Kita ke Dalam Lewat sini Teman-teman Ini dia Interiornya Teman-teman Gimana Mewah Banget kan Tampilannya Dengan Nuansa Warna Warm White Yang dipadukan Dengan Warna ABS Warna Cream Kemudian Kita bisa Lihat Ada Upgrade Di bagian Jendela Serta Gordonnya Tapi Sebelum Kita lihat Detil Upgrade Upgrade Kita lihat Dulu Fasilitas Standarnya Apa sih Fasilitas Standarnya Teman-teman Yaitu Fasilitas Keamanan Karena Keamanan Yang paling utama Untuk kita Jadi Di samping Bangku Driver Di sini Sudah Ada APAR Alias Alat Pemadam Api Ringan Kemudian Kita bisa Menemukan Palu Darurat Pemecah Kaca Yang terletak Di antara Dua Kaca Samping Ini Contohnya Teman-teman Di bagian Atas Di sini Ada Jendela Darurat Nah Ini Dibuka Dulu Seperti Ini Nah Kita akan Buka Oh Ini Di Baut Ya Teman-teman Nah Ini Nanti Diputer Terus Dicopot Terlebih Dahulu Baru Dibuka Oke Kita akan Tutup Terlebih Dahulu Teman-teman Sudah Kita tutup Jendela Darurat Kemudian Kita akan Lanjut Melihat Bagasi Kabin Ini Bagasi Kabin Ada Penutup Dan Dilapisi Dengan Kulit-kulit Yang Sangat Mewah Ini Kita bisa Buka Dan Tutup Pake Satu Tangan Teman-teman Caranya Gampang Banget Tinggal Masukkan Saja Jempol Teman-teman Kedalam Engselnya Ini Kemudian Di Angkat Pake Jempol Kemudian Ditarik Ke atas Pake Empat Jari Jadi Tenaga Kita Ada Di Empat Jari Ini Nah Sangat Mudah Ditutupnya Pun bisa Satu Tangan Seperti Ini Buka Tutup Buka Tutup Jadi Jangan Digebrak Gini Teman-teman Bisa Berisik Nanti Tentunya Bagasi Kabin Ini Berguna Untuk Menyimpan Barang-barang Kita Entah Itu Tas Atau Mungkin Makanan Box Box Kardus Kardus Bisa Disimpan Disini Dengan Baik Kalau Yang Di Sebelah Sini Ini Digunakan Untuk Tempat Penyimpanan Kotak Mikrofon Wireless Ini Untuk Pengaturannya Jadi Kita Bisa Karokean Nah Karokeannya Pakai Apa Tentu Saja Kalau Karokean Kita Harus Tau Lirik Lagunya Kita Bisa Lihat Lirik Lagunya Lewat Sini Nah Ini Dia TV Yang Gede Banget Ini Medium Bass Dengan Lebar 2300 Millimeter Tapi TV Ini Ukuran 32 Inci Sangat Besar Teman Teman 32 Inci Sudah Terintegrasi Dengan Android Bisa Langsung Nonton Youtube Nonton Netflix Bisa Karokean Bisa Dihubungkan Ke HP Teman-teman Melalui Android Head Unit Yang Ada Di Bagian Dashboard Jadi Benar-benar Full Entertainment Dan Tentunya Kalau Misalnya Kita Mau Karokean Ada Speaker Yang Sudah Teretak Dari Ujung Depan Sampai Ujung Belakang Dimanapun Teman-teman Duduk Teman-teman Akan Mendapatkan Kualitas Suara Yang Mantap Wah Luas ya Lega Gitu loh Ke Atas Gak Sempit Ke Samping Juga Gak Sempit Oke Spesial Di kursi Paling Depan Ini Konfigurasi Satu-satu Dengan Ukuran Yang Besar Banget Teman-teman Dan Di belakangnya Ini Konfigurasinya Dua-dua Biasanya Kan Kalau Di depan Spesial Entah itu mungkin Pemuka adat Kepala sekolah Atau mungkin Ya Kepala-kepala yang lain Teman-teman Oke Seperti apa Bagian Belakangnya Kita langsung Cus Ke belakang Let's go Bagian tengah Ke arah belakangnya Seperti ini Teman-teman Clean Kemudian Bagasi Kabinnya Ini Sampai Sini Saja Nah Terus Yang ini Untuk Apa Kita Akan Buka Yang ini Adalah Coolbox Jadi Kalau Misalnya Mau Menikmati Minuman Dingin Langsung Saja Masukin Minumannya Kesini Kemudian Tutup Dan Tunggu Beberapa Saat Setelah Itu Teman-teman Bisa Menikmati Minuman Dingin Dari Coolbox Ini Di sebelah Sini Ada Pintu Darurat Kemudian Kita Lihat Disini Gordernya Waduh Di Upgrade Nah Ini Cara Bukanya Ditarik Seperti Ini Kalau Mau Diangkat Juga Tarik Sama Ini Kayak Pengibaran Bendera Nah Ini Seperti Ini Di belakang Sini Ada Kursi Cadangan Untuk Tambahan Barangkali Ada Mau Nambah Bisa Yes Semewah Ini Interior Kalau Saya Pribadi Sukanya Duduk Di Kursi Paling Depan Nah Seperti Apa Rasanya Duduk Di Kursi Paling Depan Let's Go Kita Ke Paling Depan Ini Dia Kursi Paling Depan Di Baris Kanan Kursi Jumbo Wah Ini Jumbonya Enak Banget Teman Teman Selain Ukurannya Yang Lebar Di Kursi Ini Fasilitasnya Juga Lengkap Teman Ada Meja Disini Nah Ini Kalau Misalnya Mau Naruh Makanan Bisa Ditaruh Di Meja Ini Seperti Ini Cara Buka Mejanya Ini Saya Saya Copot Dulu Plastiknya Nah Maksimal 5 kg Wah Luar Biasa Ini Ini Kursi Buatan Aldila Ya Teman Teman Seperti Ini Kita Tutup Lagi Supaya Fresh Fresh Dari Oven Dari Karoseri Ini Kita Plastikin Lagi Oke Dimasukkan Lagi Seperti Ini Di bagian bawah Disini Ada USB Port Charger Tipe A Dan Tipe C Yang Hanya Boleh Digunakan Untuk Ngecas HP Gak Boleh Untuk Ngecas Powerbank Laptop Kamera Dan Lain Sebagainya Karena Bisa Membahayakan Perjalanan Kita Kemudian Di Kanan Saya Disini Ada Dua Unit Cup Holder Ada Untuk Naruh HP Ada Tuas Juga Disini Tuas Yang Atas Ini Ada Dua Tuas Yang Atas Ini Untuk Mengatur Recleaning Seat Jadi Bisa Direbahkan Kursinya Seperti Ini Ini Kemiringan Maksimal Yang Bisa Kita Atur Caranya Tinggal Buka Tuas Sambil Dorong Badan Teman Teman Ke Belakang Dan Inilah Kemiringan Maksimal Bisa Dilihat Perbedaannya Ketika Tegak Seperti Ini Kalau Mau Dikembalikan Ke Posisi Semula Tinggal Tarik Aja Tuasnya Dan Teman Teman Menghindar Karena Dia akan Kembali Dengan Sendirinya Dia akan Tegak Dengan Sendirinya Kemudian Tuas Yang ada Di bawah Ini Ini Untuk Untuk Mengatur Leg Rest Nah Ini Ada Leg Rest Jadi Sangat Nyaman Untuk Kaki Kita Bisa Pegangan Ke Bukan Pegangan Bisa Kita Sandarkan Ke Partisi Ini Jadi Partisi Berfungsi Sebagai Food Rest Wah Lengkap Banget Partisi Bisa Untuk Naruh Makanan Di Meja Sini Mantap Lengkap Selain Itu Di Kursinya Di Sini Ada Seat Belt Seat Bel Seperti Ini Sangat Mudah Bisa Dilonggarkan Bisa Dikencangkan Seperti Ini Sangat Mudah Kemudian Untuk Armrest Modelnya Yang Di Depan Ini Fixed Armrest Dengan Motif Kayu Finishing Ngedove Sangat Mewah Kemudian Ada Tambahan Pencahayaan Ada logo Mercedes Benz Dan Sirip Hue Khas dari Kursi Aldila Kalau di Bagian Belakang Armrest Model Yang Biasa Yang Diputer Seperti Ini Sama Ada Sabuk Pengaman Fitur Recleaning Seat Lengkap Kalaupun Teman Duduknya Di Belakang Sama Lengkap Kemudian Ini Kita Lihat Di Upgrade Ini Gordon Jangan Tanya Dimana Karena Bisa Langsung Terlihat Dengan Mudah Ada Disini Nah Ini Gordon Model Swing Swing Kebawah Seperti ini Kalau mau Dinaikin Gimana caranya Tinggal Tekan Sedikit Nah Nih Dia akan Naik Dengan Sendirinya Seperti ini Nah Sangat Sangat Mudah Ya Teman Teman Ada Detail Emblem Tulisan Jet Bus Seperti ini Gordon Sangat Mewah Ada Framing Juga Di Jendelanya Mantap Banget Terus Kalau kita Lihat Ke Atas Disini Ada Looper AC Model Terbaru Di bagian Tengahnya Ada USB Port Charger Tipe A Dan Tipe C Juga Yang Hanya Boleh Digunakan Untuk Nge-charge HP Tentunya Di sebelah Sini Ada Lover AC Bisa Kita Arahkan Hembusan AC Nya Mau Ke arah Kita Kedepan Kesamping Atau Mungkin Mau Kita Sumbat Supaya Nggak Terlalu Dingin Nah Ini Bisa Tinggal Diputer Aja Bagian Sini Kemudian Ambilight Yang Biasanya Digunakan Sebagai Lampu Tidur Dengan Warna Warm White Ini Senada Dengan Yang Ada Di Kaca Wah Ketika Kita Naik Bis Ini Kita Bukan Kayak Ada Di Dalam Bis Teman Teman Kayak Ada Di Dalam Hotel Bintang 5 Bersama Sewa Transport Luar Biasa Interior Upgrade Oke Teman Teman Kita Udah Puas Mereview Bagian Eksterior Sampai Dengan Bagian Interior Dari Unit Terbaru Milik PO Sewa Transport Terima Kasih Atas Kepercayaannya Bersama Dengan Karoseri Adiputro Semoga Sukses Selalu Untuk PO Sewa Transport Dan Terima Kasih Juga Untuk Teman Teman Yang Udah Nonton Video Ini Sampai Selesai Semoga Kedepannya Kita Bisa Bertemu Di Sini Untuk Ambil Unit Milik Teman Teman Dan Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Tentunya Dengan Bis Buatan Karoseri Adiputro Yang Paling Penting Apapun Itu Sasis Karoserinya Tetap Karoseri Adiputro Ya Teman Teman No Love For The Fakeness If You Want To Play Tough And Want To Hate This I'll Always Show Up And Make A Statement Everything I do So Instinctive And So Passionate Every Word I Move So Descriptive Like An Ass